Intro Halo, apa kabar sahabat otomotif terbaru? Pameran Jazz tahun 2024 sebentar lagi akan segera dibuka. Ada beberapa bocoran mobil baru yang bakalan diperkenalkan pada pameran tersebut. Yang mana tidak hanya dari segmen SUV saja, melainkan juga dari beberapa segmen sekaligus. Ya, untuk kalian yang ingin membeli mobil baru bisa langsung kunjungi pameran Jazz sebentar lagi ya guys. Luar biasa! Inilah deretan mobil baru yang akan rilis di Jazz 2024. ION HYPER Nah guys, yang menjadi bocoran salah satu grup kendaraan bermotor raksasa asal Cina, GAC ION New Energy Automobile Co. Ltd saat ini, sudah resmi akan hadir di pasar dalam negeri melalui kerjasama bisnis dengan Indomobil Group. Sebelumnya juga sudah dijelaskan jika terdapat dua produk sekaligus, yang diperkenalkan ke masyarakat yaitu GAC ION Y Plus dan Hyper-HT. Keduanya menjadi sebuah mobil baru listrik berbasis baterai. Cina belum lama ini melakukan kunjungan di Guangzhou, yang mana pihak mobil baru GAC ION dan Indomobil memberikan kesempatan kepada media untuk menjejal beberapa produk. Kesan pertama pada saat melihat produknya secara langsung, nuansa sporty di mobil baru begitu terasa, selain canggih dan modern. Tak heran beberapa orang menyebut jika mobil baru Hyper-HT sebagai Tesla Model X-nya dari Cina. Tank 300 Selanjutnya yang masuk dalam pameran GS 2024 yaitu Tank 300. Mobil baru Tank 300 yang dijual di Tiongkok memiliki beberapa jenis varian mesin. Pertama, mesin 2000cc, 4 silinder dengan turbo charge, di mana mesin tersebut mampu menghasilkan 217 HP di 5.500 RPM dan torsi puncak 387 Nm di 3.600 RPM. Semua tenaga itu diseluruhkan melalui penggerak 4 roda 4WD bertransmisi 8 percepatan. Kedua punya penggerak hybrid. Menggunakan mesin berkapasitas sama, yaitu 2000 cc, dikombinasikan motor listrik dengan baterai 1,75 kWh. Total keseluruhan tenaga yang dihasilkan 346 HP dengan dorongan torsi sebesar 615 Nm. Tigo 8 Pro Max Mobil baru ceri Tigo 8 Pro 2024 adalah 7-seater SUV yang tersedia dalam daftar harga 528,5 sampai 558,5 juta rupiah di Indonesia. It is available in two variants, one engine and one transmission option. Dual cloud in the Indonesia. Dimensi Tigo 8 Pro adalah 47.4722 mm L, 1.860 mm W, 1.746 mm Howard. Lebih dari suatu pengguna telah memberikan penilaian untuk Tigo 8 Pro berdasarkan fitur jarak tempuh, kenyamanan tempat duduk, dan kinerja mesin. Pesaing terdekat ceri Tigo 8 Pro adalah Fortuner, Jimny, X-Trail, dan CX-30. Cicilan bulanan terendah dimulai dari 99,88 juta rupiah. J.Cole G7 Salah satu mobil baru yang berpotensi hadir di Indonesia pada 2024 ini adalah J.Cole G7. Kehadiran mobil baru J.Cole G7 sempat meramaikan jagad media sosial setelah soseknya tertangkap kamera sedang dites di Indonesia. Seiring dengan J.Cole G7 tertangkap kamera, SUV dari divisi milik Ceri tersebut sudah di preview di Malaysia. Bahkan, melansir dari Pautan, J.Cole G7 sudah dites di Malaysia 4WD Training and Experience Center atau M4TR. IC NIS Sarena C2 Nisan Sarena C24 Menjadi salah satu mobil keluarga yang pas untuk dimiliki. Kabin yang lapang dan menawarkan kenyamanan yang baik. Menariknya lagi, Nisan Sarena C24 Keluaran awal bisa ditebus hanya dengan 50 juta rupiah. Mirip-mirip harga Toyota Fansa awal, tapi Sarena menawarkan kenyamanan yang lebih baik. MPV keluarga yang diluncurkan sejak 2004 ini memiliki dua varian, yaitu 2.0 Comfort Touring atau City sebagai tipe rendahnya, dan 2.0 High Way Star atau HS sebagai tipe wartar tingginya. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng di bawah ini, agar kalian dapat notifikasi video baru dari channel Call Me, otomotif terbaru. Toyota Prius Toyota resmi menjual Prius generasi terbaru di Jepang. Mobil hybrid ini dijual mulai dari 2.750.000 yen atau setara dengan 321 jutaan. Untuk saat ini, Toyota baru menjual Prius versi hybrid. Sementara versi plug-in hybrid atau PHEV akan dijual mulai Maret 2023. Toyota Prius generasi terbaru menggunakan basis platform Toyota New Generation Arsitektur atau TNGA generasi kedua. Bagian depan didesain mirip Hugh Martill khas kendaraan elektrifikasi Toyota. Sedangkan desain belakang menawarkan kombinasi lampu belakang yang memanjang secara horizontal ke kiri dan kanan yang semakin menonjolkan desain canggih Prius. HAVAL JULIAN Satu lagi mobil Cina yang dipastikan sudah masuk ke Indonesia. Yap, HAVAL JULIAN HEV sudah terlihat di jalanan, padahal SUV hybrid ini belum dijual di pasaran. Speed shot atau foto bocoran HAVAL JULIAN HEV yang sudah diangkut oleh sebuah kendaraan direct ini dikirimkan ke redaksi detik.com. Dari sepisot tersebut, terlihat bahwa HAVAL JULIAN HEV ini tengah dibawa dalam perjalanan menuju ke Marikas Incap Indonesia dan Mercedes-Benz Distribution Indonesia di Wanahera, Jawa Barat. Sebenarnya, HAVAL JULIAN HEV ini sudah pernah dipamerkan oleh Great Wall Motor atau GWM di ajang gaik Indonesia International Auto Show GS 2023 lalu. Kala itu, HAVAL JULIAN HEV yang hadir di GS 2023 dihadirkan dengan spesifikasi yang cukup kuat untuk menantang Toyota Yaris Cross dan Honda HR-V GS. Terima kasih telah menonton!